Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Baru saja membawa Timnas Indonesia U19 ke semifinal Piala FF U19 2024 setelah mengalahkan Timor Leste U19 dengan skor telat 6-2, pelatih Timnas U19 Indra Syafri memberi kode penting soal lawan yang ingin dihadapi oleh dirinya untuk pertandingan semifinal nanti. Seperti diketahui kemungkinan lawan Timnas Indonesia U19 untuk semifinal nanti adalah Tim Malaysia atau Thailand, jadi tim manakah yang ingin dihadapi oleh pelatih Indra Syafri? Begini katanya, siapapun itu nanti, kalau saya tidak salah. Kita harus berhadapan dengan juara grup C, yang dimana itu bisa jadi Thailand atau Malaysia, jadi saat ini kita hanya perlu bersiap saja, ucap pelatih Indra Syafri, jadi kita akan lihat pastinya nanti akan lawan siapa. Kalau lawan Thailand kan terakhir kita di SEA Games, saya juga sudah cukup sering melawan Thailand, yang agak jarang itu ketemu Malaysia, jadi tunggu saja nanti kita akan melawan siapa. Setelah itu kita lihat respons kita bagaimana merespons mereka. Tambahnya, pertama kita bersyukur karena kita meraih 9 poin dari 3 laga dalam grup A piala FF U19 2024, kata pelatih Indra Syafri, tapi tentu menghadapi semifinal, kita harus banyak melakukan perbaikan, yang jelas dari fase grup ini, kita mencari. Squad terbaik jelas pelatih Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 menang telak saat menghadapi Timor Leste U19, sebagaimana mereka menang dengan skor 6-2 dari Timor Leste U19, masing-masing gol Timnas Indonesia U19 dicetak oleh Jen Sraven yang mengantongi 2 gol, Figo Dennis, Kadek Arel, Arhan Kakak, Muhammad Kaviatur, sementara Timor Leste hanya membalas 2 gol, dan berkat kemenangan ini Timnas Indonesia berhasil lolos dengan sempurna dari grup A dengan menjadi juara grup, namun yang paling menarik untuk dibahas soal keyakinan pelatih Timor Leste. U19 sebelum berakhir dibantai oleh Timnas Indonesia, di mana dia terlihat percaya diri anak asuhnya dapat mengimbangi Tim Garuda Indonesia U19, namun kenyataannya malah berakhir dibantai oleh Timnas Indonesia U19. Begini katanya, saya rasa Tim Indonesia U19 itu bermain cenderung di bagian kiri, dan di situ ada pemain nomor punggung 11 dan 21 yang memberi umpan ke tengah dari situ, saya berpikir bagaimana 2 hari ini melatih cara mengantisipasi itu, tentu Tim Indonesia punya persiapan yang lebih baik sebelum ini, karena mereka sering trial. Sedangkan persiapan kami tidak begitu baik, kekurangan fasilitas lapangan, tetapi saya tetap mempersiapkan seoptimal mungkin hadapi Indonesia selama 90 menit berjalan, kami. Terus berjuang, dan menurut informasi yang saya dapat, pemain Indonesia ada beberapa naturalisasi, terlebih permainan mereka cukup bagus, kami fokus bagaimana caranya tim saya bisa mengimbangi mereka. Tegas Eduardo Pereira Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax